yang ketiga yaitu peristiwa kulhu ada imam di masjid tuba kilafi syaryatin nabi arsalah syaryatin itu selalu kalung imam itu baca kulhu, sampai makmumnya itu jenuh karena main kulhu terus singkat cerita si imam ini dilaporkan ya rasulullah imam yang kau tugaskan ke kita ini main kulhu terus itu gimana ya rasulullah tapi nabi kata-kata panggil orang itu kenapa kamu sering baca kulhu itu surat yang benar-benar hanya merangkan Allah sehingga saya suka kalau surat lainnya itu kan surat proposal misalnya anda bilang banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait anda kalau ini enggak enggak ada yang terkait kita murni tentang Allah sehingga saya suka makanya disebut suratul ikhlas kalau anda baca ar-rohman mesti terus hanya irhamnah anda baca khufur terus ikhfir lana jadi kepentingan anda langsung diungkapkan apalagi yang al-mujib harus langsung kemana-mana khajatnya disampaikan semua kamu yang punya hutang Allah yang kamu libatkan ya kan kamu yang ingin wayoh Allah kamu libatkan ya Allah masih disuruh enggak konangan enggak ikut Allah enggak ikut hutang kamu libatkan suruh nyawur tapi kalau surat ikhlas enggak ada itu semua enggak ada mucib enggak ada rohman enggak ada pokoknya tentang apa saja maka saya suka sehingga disebut surat ikhlas karena orang baca surat ikhlas pasti ikhlas karena ada-ada terkait tentang itu tapi apa kata Nabi barusan Jibril datang memberitahu Allah itu sukakan seorang itu senangnya bukan way